Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok lima ingin menyampaikan tentang Keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya Selamat menonton Intro Ya yang pertama tentang sintesis abiotik monomer organik Merupakan hipotesis yang terji secara ilmiah Bagaimanakah hipotesis secara ilmiah Tentang sintesis abiotik monomer organik Pada tahun 1920-an A.I. Koparin dari Rusia Dan J.B.S. Haldin dari Britania Raya Den dari Britania Raya Secara terpisah membuat postulat bahwa Kondisi pada bumi primitif Mendukung terjadinya reaksi kimia Untuk mensintesis senyawa organik Yang berasal dari prekursor organik Dan menurut mereka Hal ini tidak dapat terjadi di bumi modern Karena atmosfer saat ini Banyak mengandung oksigen Yang dihasilkan oleh kehidupan fotosintetik Atmosfer produksi atau penambah elektron Semacam ini Akan meningkatkan penggabungan molekul sederhana Untuk membentuk molekul yang lebih kompleks Singkat cerita Tahun berikutnya Sekitar tahun 1953 Ilmuwan bernama Harold Urey dan Stanley Miller Menguji hipotesis Oparin Haldin Dengan percobaan di dalam laboratorium Keadaan percobaan dibuat Sesuai dengan keadaan bumi purpakala Percobaan mereka menghasilkan Berbagai jenis asam amino Dan senyawa organik lain Yang ditemukan dalam organisme hidup saat ini Kemudian disajikan gambar Yang merupakan ilustrasi Menggunakan suatu peralatan Yang mirip dengan gambar Untuk meniru dinamika bahan kimia Pada bumi primitif Satu labu air yang dihangatkan Merupakan simulasi laut primitif Atmosfer terdiri atas H2O H2 CH4 Dan NH3 Kilatan listrik Diciptakan dalam atmosfer sintesis itu Untuk meniru dilat Suatu kondenser atau alat Yang mengubah uap air menjadi embun Untuk mendinginkan atmosfer Membuat air hujan Dan setiap senyawa yang larut Kembali ke laut miniatur itu Dan begitu selanjutnya Ketika bahan-bahan bersikulasi Melalui peralatan itu Larutan dalam labu berubah Dari cernih menjadi coklat buram Setelah satu minggu Miller dan Urey Menganalisis isi larutan Dan menemukan berbagai senyawa Yaitu senyawa organik Dan termasuk beberapa asam amino Yang menyusun protein pada Organisme tersebut Yang kedua Protobion dapat terbentuk Dengan penggabungan sendiri Protobion dapat terbentuk Dengan penggabungan sendiri Ciri kehidupan muncul Dari suatu interaksi molekul-molekul Yang disusun ke dalam Urutan tingkat yang lebih tinggi Protobion dapat melepaskan Tegangan dengan pola yang sama Seperti pada saraf Suatu eksitabilitas Pekarangsang seperti itu Merupakan ciri khas semua kehidupan Dan bukan berarti bahwa Mikrosfer itu adalah Makhluk hidup Tetapi bahwa Mikrosfer menunjukkan Adanya beberapa ciri kehidupan Droplet jenis lain Yang disebut liposom Terbentuk secara spontan Ketika lipid tertentu Rupakan bagian Dari bahan penyusun organiknya Bahwa Mikrosfer seperti yang ditunjukkan Itu dibuai dengan cara Mendinginkan larutan Protenoid Polipeptida Yang diciptakan secara Abiotik dari asam amino Yang dipolimerisasikan Dan yang ketiga Kemungkinan RNA Merupakan Bukan genetik yang pertama Pada tahun 1980 Thomas James Rekan kerjanya Di University of Colorado Boulder Merevolusi pemikiran Mengenai evolusi kehidupan Saat mereka menemukan Bahwa molekul RNA Merupakan katalis Penting dalam sel-sel modern Penemuan ini Menolak pandangan Yang sudah berlaku sebelumnya Bahwa Hanya protein Atau enzim Yang berfungsi Sebagai katalis biologis James dan rekan-rekannya Menemukan bahwa Sel-sel modern Menggunakan katalis RNA Yang disebut ribosim Untuk melakukan berbagai kerja Seperti menghilangkan Intron dari RNA Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton